hai hai guys welcome back to my channel chayas ke guys kalian guys aku bakal ngas tutorial masih cara membuat dress baru atau gaun baru di sakura school simulator langsung aja kita mulai nah pertama-tama untuk pakaian yang riri pakai tuh pakai ini ya guys apa sih dress within dress kedua ya bentar ya guys ini sistem setting ini aku malah pakai walk mode nah ini aku kasih tunjuk nama pakaiannya dulu ya guys ini nama pakaiannya itu wedding dress kedua nah kalau udah ini ke karya diet cloud color warnain aja warna biru guys atau terserah kalian sih bukan warna biru maksudnya ya terserah kalian warna favorit kalian misalnya kalau aku tuh warna biru ya kalian bisa pakai warna biru nah kalau udah kalian ke menu ke satu F di sini kalian cari aja perempuan ya karakter perempuan kayak eh apa namanya Cika mihara Aoi terserah ya guys ini aku bakal next time dulu nah sampai semuanya udah masuk di sini kita tunggu orang yang pertama duduk dulu ternyata orang yang pertama duduk tuh menurut aku yang ini deh ya udah ya ini kalian bisa pilih cuman kalau aku sih pilih ini aja deh Hikari Fumitsu tak aja puji dulu baru komitni dan pakein baju ini ya guys apa namanya baju itu apa baju apa namanya dulu pak wedding dress kedua nah disini harusnya kan si riri pakai bajunya itu party dress temen-temen bukan wedding dress kita bawa dulu dia white nah sebentar guys harusnya tuh pake itu tapi nggak papa lah ya guys aku baru inget harus pakai party dress jadi si ririnya tuh pake baju party dress sedangkan si karakter yang itu pakai baju itu guys apa namanya wedding dress guys keduanya Nah aku baru inget caranya gitu udah it's okay nggak papa ya sorry ya guys nah ini tinggal dia beri mana lalu kalau udah ini kata hotman dulu guys nah ini ketak aja sih Hikari Fumitsunya lalu di bagian item pencet item lalu item lalu upper body pencet A lalu pencet kali lima di bagian skill ya kita guys kalau udah pencet ya guys kalau udah bagian pose modenya itu eh pisi white biar dia nggak ikutin kita ya guys selalu motion speednya nol look at dan di bagian kita juga sama ya guys nih nih motion speednya nol look at tak aja lalu habis udah kalian motion speednya nol di bagian kiri dan bagian ini kalian bisa pencet kiri setelah itu pencet cepet-cepet tak lagi baru kakar edit 123 nah kakar edit Hai sepulsa sampai seperti ini lalu kan bisa atur di bagian karakter posisi nah ini kalian atur aja udah sampai dia itu deket nah sekeririnya jadi tuh dirasanya tuh kayak kelihatan baru ya guys Oke sabar ya guys ini perlu diatur terus karena memang agak susah ngaturnya tuh sampai agak-agak kelihatan sih kalian kalau bisa ini bisa nggak ya Oh nggak bisa ya guys kukira bisa gitu nah ini juga nggak papa dan warnanya kan bisa samain dengan baju diatasnya bisa juga dibedain aja ya guys cuman kalau aku disamain aja lah guys cuman katan beda ya ntar guys Oh iya bisa di mana nih warnanya umum boleh pink juga boleh guys atau aku pilih warna lain dulu ya guys karena menurut aku warnanya kurang aja gitu ya udah deh pita pilih warna biru yang ini aja lah ya guys jangan deh aku bingung guys pilih warna apa ya udah deh pilih warna pinknya ini setelah itu ini kalau udah pas kalian bisa pencet lihat ini silang itu terus ini kita tak aja sih Riri yang ini eh si Riri yang ini kalau cara editnya si Riri yang asli guys dan beri warna dulu pakaiannya biar sama guys tada jadi guys Nah karena pose modenya ini masih motion speednya nol kita pencari motion speed tak daily tak daily guys lalu fusion 0 motion eh motion speed nol ini udah deh jadi deh guys dan ini lebih cocok pakai work mode deh guys kalian aktifin aja ya guys aktifin dan jadi deh guys tada dan kalian bisa atur-atur deh mukanya mau ini tuh kalian juga bisa terserah kalian ya guys untuk mukanya raut wajahnya mau pakaian baju apa jadi kelihatan bagus guys tada walaupun kalau jam itu ya gitu deh guys ini lebih cocok tuh diam guys dan bisa dipakein pose yang pas aja ya guys sekarang enggak banyak banget pose yang pas ini kayak ini posenya kurang banyak enggak begitu pas ada sih yang pas cuman ini guys yang ini ya ini nih pas sih boleh lah ya guys pakai yang ini speednya nol tada bagus sih tapi kurang aja Oh ya kalau misalnya dia begini lagi kalian bisa lagi tak daily pilih pose yang ini telekom pusat nomor 1 lalu motion speednya nol dan ganti deh jadinya lurus lagi ya guys jadi kayak gitu aja biar kalian juga bisa untuk memperbaiki lagi kayak gitu nah jadi deh guys segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum nonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe sampai ketemu lagi guys bye bye